Intro Hi guys, I'm Salihia and welcome to my youtube channel Sehari ini aku seneng banget Karena hari ini aku mau makeup-makeupan Setelah sekian lama Video aku gak ada tutorial makeup sama sekali Dan kali ini aku kembali dengan makeup Yang bener-bener lagi booming banget Di TikTok, di Instagram Yaitu Ulzang Makeup Apalagi ada efek agiosa-agiosanya gitu Agiosa atau apalah ya Yang pokoknya efek kayak lebih keliatan baby face Yang pasti aku coba recreate-recreate makeup dari Pinterest Jadi aku sekalian nantang diri aku Untuk bikin tutorial makeup ini juga So sebelum itu buat kalian boleh banget Untuk follow Instagram aku di atselalifia Dan kalian juga bisa subscribe channel ini So langsung aja kita ke tutorialnya Pertama-tama Kalo kalian mau pake serum dulu Boleh banget Kalo misalkan kalian butuh makeup yang ditahan bener-bener lama Aku saranin buat kalian memang pake serum Cuman kalo emang buat foto-foto aja Mau gosel ya Sayang gitu Terus kalo kalian mau pake setting spray Biar makeupnya tahan lama Boleh banget juga Aku juga ada setting spray di rumah Cuman Kebetulan ini emang pure buat foto-foto aja Jadi aku emang gak bakal pake setting spray Ataupun pake serum So aku langsung aja mau masuk ke cushionnya Disini aku pake Hana Sui Kalo ditanya aku sekarang tuh lagi obsesi banget sama apa Salah satunya adalah cushion Hana Sui ini Yang bener-bener wow banget Hasilnya ya Udah aku pake kemanapun Aku kalo pake Pergi-pergi kemanapun Aku pasti pakenya cushion ini Karena emang udah sejatuh cinta itu Aku belum sempet nge-review yang cushion dari yang lain gitu Kalian bisa pake foundation merk apapun Yang finishingnya dewy Jadi karena ini kita konsepnya makeup Korea Jadi semaksimal mungkin Buat kasih hasil yang glowing-glowing gimana gitu Oke Dan disini aku bare face Bener-bener bare face ya guys Kalo kalian liat kuku aku kotor Ini tadi aku lagi percobaan untuk Maka eyeliner ala-ala Korea Ulzang-ulzang gitu Jadi sorry banget Ini juga kayak udah mau habis gitu loh guys Makeup tuh yang bagus Di kayak di tap-tap gitu loh Di Angkat tap-tapnya tuh bukan diseret ya guys Bagusnya tuh di tap-tap kayaknya Lihat Glowing banget kan cushion ini Jangan sampe lupa bawah mata Kemungkinan nanti detail produknya juga bakal aku taro di link ya Sama link Shopee-nya sekalian Jadi buat kalian yang mau-mau check out Bisa langsung Ini aku mau mulai dari contour ya Aku mau nge-contour dulu Disini aku pake Palette Pake eyeshadow palette Dari Fruit Pie Filling Pie Filling Ini dari You Can Be Aku Gatau ini kalo gak salah Produk Cina gitu Nanti kalo masih ada link Shopee-nya bakal aku taro Cuman ini aku udah pake hampir 2 tahunan lebih Kayak 3 tahunan gitu Dan gak habis-habis Udah sampai kayak kotor banget Lihat deh Ini tuh biasa aku pake buat face painting Cuman sedih banget Karena aku udah gak pernah face painting ya Tunggu 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 Dan pipi aku gak bakal Nge-contour Karena telang pipi aku udah lumayan Tirus Jadi aku gak perlu nge-contour-contour lagi Nah lalu ini tinggal dikasih highlight aja Dan aku mau langsung Ke eyeshadow Ini part yang paling aku suka Kayaknya disini aku bakal tunjukin Foto makeup yang bakal aku recreate ya Disini atau disini Ada beberapa look yang memang karena aku Kayak mau nge-mix aja gitu Paling pertama disini aku mau ngambil yang warnanya tuh Paling muda gitu Dia tuh mau aku jadiin base makeup Eh base eyeshadow, sorry Nah dia warnanya tuh emang kayak warna bedak gitu aja loh Lanjut Kita mau masuk ke warna yang paling muda Yaitu warna peach Peach Kemungkinan aku bakal Ngambil warna peach ini nih Aku bakal pake tangan Tengah gak sih egiosal itu tuh Yang kantong bawah mata ini Sedangkan kantong mata aku tuh udah Super duper keliatan banget Buat pake di sebelah sini Oke makin kesini tuh Makin tipis gitu loh Biar kayak gradasi warnanya Aku bakal Ngalusin Ehh ngalusin Ehh ngalusin Ehh shadownya dulu ya Oke guys Untuk eyeshadownya Karan kiri udah Sebenernya ini gak usah terlalu Medok kayak gini ya Karena emang Ini karena di kamera Kalo aku misalkan gak semedok ini Itu gak bakal keliatan Jadi Otomatis aku lebih kebelin dari yang biasanya Dan disini aku langsung pake glitter Ehh shadow glitter ini Dari lame line Sebenernya aku ini Maksudnya palette Ehh shadow gitu ya Glitter palette Cuman ternyata dia tuh bahannya gel Aku malah suka banget Ini luar ekspetasi aku Dan ini buat Gus Paul Dan ini tuh pilihannya juga banyak banget Kalo kalian beli ini Free brush juga ya Disini tuh ada yang Ehh lope 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 Ada yang love Terus juga kayak ada yang Ehh gambar bintang gitu Dan masih banyak lagi Tuh Lucu banget Disini aku beli yang nomor 2 Jadi ada yang nomor 1 sama nomor 2 Jadi kalian bebas pilih yang mana Dan disini ada yang Ehh shadownya mulai dari yang bener-bener Ehh warna-warni banget Sama ada yang enggak gitu Oke Ehh Tuh Oh my god Liat deh Look at this Wow Liat Oke dan ini lanjut Untuk aku bikin Egeosal-nya Sebenernya Egeosal kalian bisa bikin Pakai pale eyeshadow yang coklat Tapi kan disini Karena aku kebetulan ada Ehh Pensil alis yang warnanya Soft brown Jadi aku pake yang ini aja Nanti ditaro disini nih Jut aku mau pake Ehh eyeliner dulu Lainernya ini masih kesukaan aku Wing gitu Sampai jumpa di selanjutnya Kalau Tao Jank Jn-j tournaments J puta NapТ né Teng selanjutnya aku mau langsung pake blush on disini aku masih pake palette eyeshadow dan disini aku mau pake warna yang tan green ini loh yang kayak orange gitu, sorry tadi aku ada yang selalu ngomong terus nyebut pink malah nyebut ini bakal aku mix juga kayaknya sama warna pink untuk makeup korea emang biasanya dia tuh cuman di bagian depan sini doang dia jadi kayak makeup orang sakit gitu loh disini aku mau lanjut untuk pake highlighter pakenya di ujung sini sama di tulang hidung sini jadi kayak keliatan mancung aku mau lanjut pake alis, karena disini aku alisnya tebel, main tebel ya jadi aku gak bisa ngewarnai ini full coklat karena kan makeup korea tuh coklat gitu ya untuk alisnya dan eyelinernya pun sebenernya coklat cuman di kulit aku kurang cocok makanya aku disini pakenya yang warna dark brown oke langsung aja aku mau pake dan aku cuman pake di ujung sini aja oke oke nah dan this is it udah gitu doang guys udah gitu doang guys aku gak bakal pake sampe depan karena nanti terlalu tebel ini aku pake mascara dari Miniso ini cuman 40 ribuan gitu cuman ini kalo kena air bikin hitam-hitam di bawah gitu guys buah mata satuannya dari Shopee pastinya nanti aku sealinnya lagi oke ini satuan kayak gini loh ini aku ngambil yang A oke disini aku pake lem bulu mata yang biasa oke guys seperti yang udah kalian liat disini aku juga udah pasang soft lens dan aku tidak jadi memakai bulu mata satuan karena aku tidak bisa masangnya jadi akhirnya aku pake bulu mata yang biasa yang ada di rumah dan aku tinggal ini part terakhir yaitu lipstick disini aku mau pake base-nya ya dari Madame G aku lanjut pake ini perubah sari kalo gak salah yang nomor 88 88 Terakhir 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 Dan jangan lupa untuk share video instagram-nya ke teman-teman kalian And I'll see you guys next time Bye-bye